Juga para pelaku usaha yang akan masuk di kegiatan Bazar Online Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat. Telah hadir juga bersama kita, Ibu Siska. Terima kasih Ibu Siska yang nanti beliau akan memaparkan bagaimana menggunakan platform yang sudah dibuat. Mungkin mempersingkat waktu sebelum paparan dari Ibu Siska, saya persilahkan kepada Ketua Panitia Bazar Online untuk memberikan arahannya. Mangga, Ibu Diana Bismillah dihatur alam. Mangga, Alhamdulillah, turun-turun Ibu Inong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, irabila alamin. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Ibu Inong dan juga Mbak Siska yang sudah hadir pada siang hari ini dan juga Ibu-Ibu semua perwakilan dari DWP Kota Kabupaten Sejawa Barat dan juga dari DWP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga seluruh pelaku usaha yang nantinya akan bergabung ikut di pasar online. Hari ini kita bersama-sama dengan Mbak Siska akan mengadakan Dr. Siska akan mengadakan tutorial agar lebih memudahkan nanti Ibu-Ibu semua pelaku UKM harus seperti apa nanti mungkin bagaimana menghadapi pembeli dan bagaimana sebagai penjual begitu. Hari ini saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketua DWP Provinsi Jawa Barat, Ibu Dwina Rosmini karena beliau hari ini tidak bisa bergabung dengan kita karena dia ada rapat berserta dengan ITB kalau tidak salah begitu ada kegiatan. Jadi mohon dimaafkan, tadi beliau mengaturkan salam untuk Ibu-Ibu semua, permohonan maaf beliau tidak bisa bergabung dengan kita. Ibu-Ibu mudah-mudahan nanti Ibu-Ibu bisa menyimak dengan baik apa yang akan nanti disampaikan oleh Mbak Siska mudah-mudahan bisa langsung bisa memahami apa yang akan disampaikan dan nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan setelah Mbak Siska memaparkan tutorial baru kita nanti buka sesi pertanyaan begitu mungkin. mudah-mudahan basar online yang akan kita lakukan pada tanggal 22 Desember hingga 15 Januari bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan dan kita rencanakan. Terima kasih semua kepada teman-teman panitia yang sudah siang hari ini bisa bergabung mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyimak apa yang bisa disampaikan oleh Mbak Siska. demikian terima kasih semuanya wabillahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyimak tutorial dari Mbak Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atur Luhun Ibu Diana Kusmana Ibu-ibu kita langsung saja supaya waktu juga tidak terlalu khawatirin nanti banyak pertanyaan juga bangga kepada Ibu Siska untuk langsung memberikan paparannya. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan juga para pimpinan dan wanita Provinsi Jawa Barat juga kepada Ketua Koordinator Manitia Bazar DWP Jawa Barat terima kasih atas kesempatannya juga para Ibu-ibu dan juga dan wanita Provinsi Jawa Barat dan juga seluruh UMKM yang sudah ingin bergabung bersama kami di sini. Jadi hari ini kita akan ada tutorial mengenai penggunaan aplikasi sekalian saya share screen saja aplikasi e-commerce untuk Bazar DWP Jawa Barat. Nah, untuk aplikasi ini gitu tutorial kali ini kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama saya akan paparkan dulu terkait dengan penggunaan aplikasinya bagaimana caranya dari A sampai Z kemudian setelah itu gitu ya berikutnya adalah demo jadi live demo di sini saya sudah ditemani oleh Mas Arief juga jadi nanti Mas Arief mendemokan bagaimana cara aktual penggunaannya di dalam si website-nya tersebut. Nah, kemudian untuk demo tersebut Bapak Ibu yang sudah sekiranya siap gitu ya untuk mendaftarkan tokonya kami undang hayuk bergabung bersama jadi kita coba langsung gitu ya hands on kalau sudah ada data-data terkait dengan tokonya dan bila Bapak Ibu kebetulan sedang pegang laptop gitu ya nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau mencoba bersama dengan kami nanti saya undang semuanya untuk mendaftarkan diri ya, jadi sebetulnya ini bukan registrasi ke Panitia ini hanya mau mencoba bersama aplikasinya dan ada data yang kami butuhkan untuk itu nah, datanya kurang lebih seperti ini jadi saya sampaikan di depan supaya Mas Arief bisa membuatkan dulu login bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama mencoba gitu ya di akhir sesi saya sebentar saya stop share dulu karena saya mau sharing sesuatu di grup chat nah, di sini saya berikan di dalam grup chat Bapak Ibu ya bagi yang ingin ikut demo silakan dituliskan saja nama pemilik tokonya siapa kemudian nama tokonya apa kemudian email pastikan aktif gitu ya dan bisa diakses saat ini juga kemudian nomor WA yang juga aktif kemudian untuk yang toko ini bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba tidak harus toko betulan ya Mas Arief ya jadi kalau Bapak Ibu cuma ah sekedar saya pengen mencoba langsung nih caranya bagaimana nge-login bagaimana cara melisting katalog produk terus bagaimana caranya nanti meng-handle pembeli kalau misalnya mau coba tanpa ada toko yang sebenarnya juga boleh-boleh aja karena nanti sebelum si acaranya dibuka kita akan bersihkan dulu gitu ya jadi konfirmasi dulu kepada para pemilik toko ini betulan akan dilanjutkan atau tidak bagi yang Bapak Ibu yang sudah fix juga gitu tokonya mau didaftarkan silakan juga gitu misalnya mau langsung ingin ikut demo tinggal ditulis aja juga gitu ya jadi data-data ini silakan dikirimkan di-share langsung aja di dalam group chat ya Bapak Ibu ya nanti kalau sudah ada emailnya sudah ada nomor WA-nya nanti Mas Arief bisa membuatkan login supaya Bapak Ibu juga bisa langsung listing katalog produk secara langsung gitu oke terima kasih Pak Asep yang sudah mau bergabung silakan dilengkapi lagi ya Pak Asep ya sampai dengan nomor WA jadi sambil menunggu Bapak Ibu juga yang mau ikutan saya langsung presentasikan untuk materi terkait dengan tutorial aplikasinya ya Bapak Ibu ya oke kita kenalan dulu mungkin dengan web aplikasinya kemarin mungkin banyak yang bertanya kepada saya sebetulnya aplikasi ini tuh apa ya kita harus download di Google Play Store atau seperti apa nah sebetulnya aplikasi ini tuh bukan untuk di-download di dalam Google Play Store setiap orang juga bisa melakukan login langsung eh login mohon maaf akses langsung asalkan mengetahui alamat webnya nah alamat webnya apa kalau Bapak Ibu misalnya sudah ada laptop gitu ya kemudian mau mencoba mengakses silakan dengan alamat bazardwpjabar.id gitu jadi langsung diketik pun bisa gitu ya bazardwpjabar.id gitu langsung enter aja nanti langsung muncul halaman pertama dari virtual bazar ini kemudian bisa diakses via handphone gitu ya ini jadi tidak harus pakai laptop juga ini dari handphone juga bisa karena ini adalah sebetulnya tampilan bagi para pembeli sebetulnya gitu ya jadi ini adalah katalog-katalog produk mirip-mirip lah seperti Bapak Ibu kalau misalnya mau beli sesuatu di online shop ya nah tugas kita berikutnya tutorial kali ini bertujuan untuk melisting produk ini gitu ya melisting tokonya gitu karena kalau ini kan sebetulnya masih toko-toko yang dummy lah gitu istilahnya ini bukan toko sebenarnya nah toko-toko yang sebenarnya adalah yang akan Bapak Ibu isi nanti nah gitu ya jadi ini bisa diakses dari manapun yang penting ada internet dan juga ada device nah kemudian website tersebut akan kita aktifkan terutama pada 22 Desember sampai dengan 15 Januari ini bisa diperpanjang maksudnya seperti ini dari sekarang pun aplikasi sudah aktif gitu ya jadi Bapak Ibu sudah bisa memulai mengisi listing katalog produk kemudian kalau mau lihat update produknya di dalam website yang tadi juga sudah bisa sebetulnya cuma memang website tersebut belum istilahnya belum dipromosikan lebih jauh ke masyarakat nah sehingga mungkin untuk ke masyarakat lebih baik mereka tahunya aktif di 22 Desember aja gitu ya nah kemudian karena yang namanya website itu bisa diakses dari mana saja ada kemungkinan dan kami sangat berharap produk-produk yang dijual di dalam bazar ini juga konsumennya tidak terbatas di Jawa Barat jadi bisa satu Indonesia pun mengakses gitu nah otomatis kalau ada pengiriman yang lebih lama gitu ya walaupun si bazarnya ditutup di 15 Januari mungkin ada pengiriman yang lebih lama dari itu kalau terakhir belinya 15 Januari ternyata pengirimannya butuh satu minggu ada kemungkinan bahwa aplikasi ini juga bisa diperpanjang lagi bukanya gitu ya jadi sesuai dengan closing dari transaksi saja gitu ya jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir aduh transaksi tanggal 15 nanti keburu-ketutup aplikasinya enggak ya ini masih bisa diperpanjang lagi kemudian untuk halaman web tadi saya sudah jelaskan di depan gitu ya jadi caranya tinggal mengakses di bazar DWP eh bazar DWP bazar DWP jabar saya juga keteling subnya nah kemudian ada dua halaman utama sebetulnya ada halaman katalog itu yang tadi saya perlihatkan di awal itu informasi produk dan memang marketplace tempat jual belinya Bapak Ibu semua juga bisa mengakses halaman tersebut tanpa perlu login jadi pembeli itu tidak direpotkan dengan harus mengisi dulu data diri mereka enggak mereka bisa langsung men-searching aja produk yang mereka suka gitu ya kalau misalnya mereka tetap menemukan aduh saya mau beli rudung inilah saya mau beli makanan itu gitu nah baru mereka nanti akan diminta data dirinya gitu ya seakan-akan seperti login gitu nah tetapi itu hanya terbuka kalau mereka ingin melakukan konfirmasi pembelian gitu ya jadi kita tidak ingin menghalangi pembeli di awal dengan keribetan login kemudian berikutnya ada halaman dashboard nah dashboard ini seperti halaman ya menu-menu kontrol lah begitu ya Bapak Ibu jadi dia untuk ngatur-ngatur toko nah ada dua dashboard utama yang pertama dashboard admin namanya dashboard admin berarti hanya admin yang bisa buka gitu ya admin di sini nanti saya jelaskan siapa saja yang membuat admin dan ada dashboard seller gitu ya atau dashboard dari toko nah jadi setiap UMKM yang mau mendaftarkan tokonya nanti bisa membuka halaman dashboard jadi tadi mau menirah Allah dalam mata ini nungguan jadi maka saya aku lewat dulu mungkin para panggung lup-lup oke suara saya masih terdengar mas ya kemudian berikutnya nah halaman dashboard ini hanya bisa diakses dari Bapak Ibu yang sudah punya akses login makanya tadi saya minta bila ada yang ingin mencoba karena dashboard itu gak bisa sembarangan diakses harus ada akses loginnya dan itu hanya bisa dikeluarkan sama Mas Arief sebagai admin web yang utama gitu ya jadi login ini juga harus ada izin dulu gitu jadi izinnya kepada panitia kemudian dari panitia nanti ke Mas Arief baru dikasih akses untuk login ke dashboard gitu ya jadi tidak sembarang toko bisa langsung buka lapak di aplikasi ini nah kemudian untuk yang halaman dashboard kami sangat sarankan sebaiknya diakses di laptop karena bentuknya memang lebih ribet daripada halaman katalog produk ini kalau katalog produk lebih simple ya mirip seperti ini tapi kalau halaman dashboard ini karena banyak menunya takutnya kalau misalnya di handphone salah pencet nanti ternyata Bapak Ibu jadi salah setting gitu ya jadi kami sarankan lebih baik menggunakan laptop kalau mau mengakses halaman dashboard gitu nah halaman ini hanya bisa diakses kalau Bapak Ibu sudah punya akses login gitu ya ada username dan ada passwordnya nah kemudian disini tadi saya sebut-sebut ada berbagai role gitu ya dan ini istilah yang akan kita gunakan sepanjang virtual bazar ini jadi ada role yang namanya admin disini adalah personel yang bertugas sebagai pengatur toko dan ini adalah panitia bazar dan admin web jadi ada saya Mas Arief dan juga panitia bazar nah pengatur toko artinya toko-toko yang mau ikut untuk buka wapak di dalam virtual bazar ini berarti harus daftar dulu ke admin untuk kita berikan username dan juga password kemudian kalau misalnya ada toko yang istilahnya tidak mematuhi aturan kita juga bisa kick sebetulnya gitu ya itulah tugasnya admin sebagai pengelola jadi pengawas utama dari toko-toko yang berjualan di dalam bazar.dwp.id ini kemudian seller untuk seller disini silakan ini adalah ranahnya panitia untuk dapat menentukan toko mana gitu ya yang akan diberikan akses login sehingga memang penjual ini silakan daftar ke panitia bazar dan seller ini nantinya punya akses hanya ke dashboard milik toko mereka sendiri gitu ya jadi tidak ada istilahnya toko A mengatur toko B tidak jadi masing-masing toko punya dashboard sendiri gitu ya nah di dalam dashboard itu setiap toko bisa mengatur produk apa yang ingin mereka jual jadi sebetulnya tiap toko itu saya mau jualan makanan nih silakan jualan makanan terus besoknya aduh saya juga ternyata punya produk pakaian nih kalau misalnya mau menambah listing kategori produk juga bisa gitu ya jadi si seller itu bebas gitu ya mau jual apa aja yang penting di dalam kemudian role buyer untuk role buyer ini sebetulnya setiap orang jadi saya tidak bilang ini adalah orang Jawa Barat bahwanya semua orang yang penting tahu tadi halaman webnya kemudian bisa mengakses web yang tadi gitu ya dan juga bisa melakukan pembelian jadi kita tidak batasi untuk itu itu kita sebut dengan buyer jadi pembeli gitu ya Bapak Ibu nah kemudian inilah informasi yang wajib disediakan oleh seller jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk menjadi penjual gitu ya di virtual bazar ini ini informasi yang harus Bapak Ibu sediakan yang sebelah kiri ini kotak yang sebelah kiri adalah data-data terkait dengan identitas toko sedangkan kotak yang di sebelah kanan adalah data-data terkait dengan produk yang akan Bapak Ibu jual gitu nantinya di toko Bapak Ibu gitu ya jadi yang sebelah kiri nama pemilik pasti gampang lah tinggal disebut nama ya mau nama lengkap pakai gelar atau tidak itu terserah kemudian nama toko gitu kemudian alamat email nah ini yang harus yang tadi saya bilang harus aktif gitu ya hati-hati karena namanya virtual bazar ini setiap ada informasi apapun terkait dengan website terkait dengan pembeli itu pasti akan kontaknya tuh via email dan whatsapp yang terdaftar di dalam bazar ini Bapak Ibu ya jadi alamat email pastikan hanya satu jangan ganti-ganti sepanjang bazar nomor telepon yang whatsappnya selalu aktif jadi kalau ada nomor hp yang tidak bisa whatsapp jangan didaftarkan ya tapi yang harus ada whatsappnya dan juga aktif terus usahakan sepanjang bazar tidak berubah-ubah jadi cukup satu aja supaya tidak membingungkan bagi toko ya kemudian alamat disini adalah alamat toko ya Bapak Ibu ya kemudian kota kabupaten di toko tersebut berada provinsi kode post kalau ada logo atau brand dari toko itu boleh jadi logo toko ini opsional kemudian nomor rekening nah ini nomor rekening karena setiap transaksi gitu ya dari penjual kepada pembeli itu akan dilakukan langsung oleh seller dan bayar jadi panitia DWP tidak memperantarai pembayaran sehingga disini nomor rekening yang tertera adalah nomor rekening para seller langsung gitu ya Bapak Ibu dan kami kami sarankan karena disini kami baru startup ya jadi tidak menyarankan ada multimodal seperti OVO atau misalnya GoPay dan segala macam jadi untuk nomor rekening cukup satu banknya juga cukup satu kalau misalnya ada saya pengen bisa BCA mandiri banyak BNI misalnya gitu itu boleh-boleh aja tetapi daftarkan hanya yang utama saja nanti untuk tambahan-tambahannya itu bisa disepakati antara seller dengan buyer gitu ya jadi ini untuk didaftarkan ke sistem aja dulu kemudian di bawahnya ada FB page Instagram Twitter atau sosmed yang lain ini kalau Bapak Ibu ternyata sudah pernah atau punya gitu ya punya akun-akun sosial media yang Bapak Ibu gunakan juga untuk memasarkan produk ini misalnya ada akun IG pernah untuk jualan produk atau say hi kepada pelanggan tapi gak ada katalog produknya juga gak apa-apa yang penting bisa di redirect gitu ya ada link untuk menuju ke virtual bazar ini itu juga boleh gitu ya jadi ini opsional untuk yang FB page Instagram Twitter sosmed lain itu opsional tidak wajib gitu ya logo toko juga opsional kalau Bapak Ibu sudah punya nah kemudian sebelah kanan ini yang soal identitas produk kalau identitas toko per toko hanya satu saja gitu ya Bapak Ibu ya namanya juga satu toko ya berarti identitasnya satu nah tapi kalau misalnya ada satu orang pengen punya beberapa toko ya itu sebetulnya kalau dari software gitu ya dari aplikasi ini itu sangat memungkinkan jadi gak ada masalah kalaupun pemiliknya satu tapi tokonya lima dari kita sih gak ada masalah tapi silahkan diskusikan saja dengan panitia DWP gitu ya karena berkaitan dengan administratif mungkin nantinya gitu ya administratif pendaftaran nah kemudian disini yang sebelah kanan nama produk kategori dan seterusnya karena inilah produk-produk yang dijual di toko otomatis isinya ada banyak gitu ya kemudian Bapak Ibu kami dari segi web aplikasi gitu ya tidak membatasi mau ada kategorinya berapapun boleh-boleh aja bahkan ini yang nanti akan didemokan oleh Mas Arief kategorinya memang sudah ada tapi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata wah saya pengen bikin kategori baru nih di dalam kategori yang ditunjukkan Mas Arief sekarang belum ada kategori itu gitu mau nambah kategori oh itu sangat bisa tinggal nanti infokan kepada kami saja kalau Bapak Ibu mau menambahkan kategori gitu ya nah kemudian kami sangat menyarankan juga gitu ya kalau ternyata ada satu produk yang bisa lebih dari satu kategori misalnya kerundung saya bisa masukkan ke dalam kategori pakaian pakaian wanita pakaian muslim gitu itu juga boleh-boleh aja makanya disini ada pisahkan dengan koma jadi kalau ada tiga kategori untuk satu produk Bapak Ibu juga boleh gitu ya tinggal dituliskan aja pisahkan dengan koma kemudian ada harga normal dan harga diskon ini harga diskon ini opsional yang penting dari harga adalah Bapak Ibu pastikan setiap harga itu unitnya gitu ya apakah ini per piece per lusin per kodi gitu seperti itu per kilo atau seperti apa itu ya untuk harga ini harga diskon boleh kosong kalaupun ada nanti ada menunya untuk men-set kapan Bapak Ibu ingin melakukan diskon karena bisa aja Bapak Ibu misalnya ya di tiga hari pertama Bapak Ibu mau kasih diskon untuk barang tersebut nanti berikutnya saya mau kasih harga normal atau justru sebaliknya gitu kok barang ini nggak kejual-kejual ya saya diskon aja deh itu juga boleh gitu jadi ada setting waktu kapan Bapak Ibu itu bisa menularkan diskon dan ini sangat kenal tidak usah mengikut acara flow apatia tetapi Bapak Ibu sebagai toko punya hak tersendiri untuk mengeluarkan diskon di barang tersebut kemudian berat dimensi ini sebetulnya untuk estimasi Bapak Ibu estimasi ongkir kalau misalnya Bapak Ibu ada semacam kebijakan untuk bebas ongkir itu juga boleh tetapi tetap berat dan dimensi ini harus tetap ditulis karena setidaknya ada estimasi berapa biaya perjalanan yang mungkin Bapak Ibu harus tanggung walaupun disebutnya bebas ongkir nah kemudian di bawahnya ada stock nah disini yang hati-hati adalah kami sangat menyarankan Bapak Ibu menuliskan stock yang aktual dimiliki karena di kami mungkin belum ada opsi untuk melakukan pre-order jadi memang lebih baik yang langsung bisa terjual di hari itu di tangkat 22 Desember sampai 15 Januari saja supaya di kemudian hari tidak ada masalah kalau misalnya ada pre-order dan ternyata seller tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada buyer foto produk saya rasa di workshop yang pertama sudah bagus sekali apresiasi kepada panitia yang sudah memberikan workshop bagaimana foto produk yang tampilannya dibuat begitu menarik Bapak Ibu kami menyarankan ada lima karena biasanya foto produk bisa dari berbagai sisi atau mungkin berbagai warna berbagai varian walaupun Bapak Ibu boleh-boleh aja foto produk cuma satu juga tidak masalah tapi kami sangat menyarankan foto produk itu di atas berapa piksel satu megapiksel jadi kalau di megabyte itu tidak mungkin kalau cuma 200 kilobyte di atas 200an kilobyte pastinya kalau di dalam ukuran image jpg ataupun png jadi kalau Bapak Ibu ternyata foto produknya kurang dari sekitar 200 kilobyte patut khawatir takutnya nanti di dalam webnya itu blur kemudian video produk kalau Bapak Ibu punya juga bisa nanti dimasukkan di dalam pokoknya kalau ada video produk misalnya mau live ataupun recording sebelumnya juga bisa dan deskripsi produk ini juga sangat penting Bapak Ibu karena kan kita bazar itu baru pertama maksudnya baru pertama ketemu dengan buyer artinya kita harus menanam kepercayaan penuh mereka harus percaya banget terhadap kita jadi otomatis bagaimana cara membangunnya adalah kita membuat deskripsi produk yang sedetail mungkin apakah itu dari segi dimensi produk warna varian kalau makanan mungkin rasanya kehalalan produk atau Bapak Ibu mungkin punya sertifikasi produk tertentu itu harus diterapkan di dalam deskripsi produk dengan baik ini informasi yang wajib disediakan oleh seller untuk yang tabel kiri ini wajib untuk diberikan kepada admin alias panitia bazar ada pun yang sebelah kanan ini memang tidak opsional bisa dikirimkan bersama ataupun tidak karena kalau Bapak Ibu tidak kirim berarti Bapak Ibu mau coba nge-listing katalog sendiri artinya mengerjakan upload barang ke dalam webnya mau sendiri juga silakan saja karena kan disini kita dibekali ilmunya jadi silakan nah kemudian yang namanya memasukkan produk itu pun tidak hanya sebelum tanggal 22 Desember selama Bapak Ibu aplikasinya buka saya mau nambah produk baru itu juga bisa dilakukan Bapak Ibu jadi tidak terbatas hanya hamil berapa produknya harus sudah masuk semua jadi bisa saja nyusul-nyusul juga boleh nah mudah-mudahan saya penjelasan tidak terlalu cepat berikutnya adalah bagian dua ini adalah registrasi toko jadi pertanyaan berikutnya Bu Siskel gimana caranya kalau misalnya saya mau ikutan bazar gitu ya gimana caranya kalau saya punya toko saya pengen ikutan bazar untuk melakukan hal itu gitu ya setiap seller setiap toko itu harus mengirimkan yang tadi di dalam grup chat itu ya jadi ada nama toko alamat email yang aktif dan nomor HP dengan WA yang aktif nah informasi ini nanti akan dirilai disampaikan kepada admin admin web aplikasi dalam hal ini ada Mas Arief nah kemudian pastikan aktif ya Bapak Ibu nah kemudian nanti sistem dengan otomatis akan mengirimkan email kepada alamat email yang tadi Bapak Ibu berikan gitu di dalam email tersebut ada username disini gitu ya dan juga ada password ya nah jadi yang gambarnya ada di sebelah kiri ini gitu ya jadi ada store manager titik dua klik here ada username disini dia tes user tiga dan kata kunci yang kita hide karena memang ini ada tokonya gitu ya di dalam aplikasi nah jadi nanti Bapak Ibu itu akan mendapat email yang bentukannya kayak begini gitu jadi hati-hati karena siapa tahu nanti emailnya itu syukur-syukur masuk di inbox gitu ya Mas Arief tapi kalau misalnya di inbox kok saya nggak nemu-nemu ya di inbox itu bentukan email kayak gini oh coba dicek di spam gitu ya atau coba dicek di promotion karena mungkin ada beberapa provider email yang suka main ngamblasnya ke spam aja gitu disini ya nah kemudian setiap toko pasti punya username sendiri pasti punya kata kunci sendiri jadi tidak akan tertukar ya Bapak Ibu ya toko-toko itu ya kemudian Bapak Ibu tinggal klik nah disini ada klik here berarti tinggal klik aja si klik here-nya ini nah ketika di klik bagian tersebut maka Bapak Ibu akan langsung terbuka nih halaman web baru di browsernya nah itulah kenapa saya minta Bapak Ibu menggunakan laptop karena kalau di laptop itu langsung jebret kelihatan gede ya ngebuka lagi browser baru gitu dimana disini di dalam subhalaman DWP Jabar ini ada store set up karena kita harus melakukan set up dari toko nah set up toko ini dilakukan mandiri oleh setiap toko ya Bapak Ibu ya kan sudah diberikan username sudah diberikan password tinggal diisi-isikan saja di dalam kolom-kolom yang diminta nah kolom apa aja yang diminta disini nama toko jadi tadi yang saya bilang data-data yang harus disediakan itu untuk apa sebetulnya untuk masuk ke sini gitu ya untuk dimasuk-masukkan ke kotak-kotak ini nama toko emailnya dimasukkan telepon toko dimasukkan alama toko juga dimasukkan gitu ya ini kenapa adresnya ada satu dan ada adres dua sebetulnya kalau adres di satu itu kepanjangan gitu ya karena siapa tahu ada gang habis gang ada jalan habis jalan ada RTRW dan segala macam kepanjangan Bapak Ibu boleh aja ditambahkan di bawahnya kemudian ada kotak juga diisi disana gitu ya set up toko ini kemudian berikutnya adalah soal payment set up jadi tadi informasi yang saya minta di awal soal rekening dimasukkanlah ke sini pilih selalu pilih bank transfer karena di kita itu sistemnya sekarang bukan yang multimoda kita sekarang akan gunakan yang bank transfer nama rekening berarti nama yang terdaftar di dalam buku tabungannya Bapak Ibu gitu ya dalam buku tabungan namanya nama siapa nah boleh ditulis Buzika kalau saya tokonya belum punya rekening sendiri misalnya saya Buzika punya toko namanya toko ceria gitu ya nah saya gak punya Buzika nomor rekening atau buku tabungan atas nama toko ceria kok gak apa-apa Bapak Ibu jadi kalaupun rekeningnya rekening pribadi juga gak masalah jadi misalnya saya Buzika saya gak punya rekening toko ceria tapi saya punya rekening atas nama Siska Widya oh gak apa-apa silahkan dituliskan aja nama rekeningnya kemudian nomor rekening dan nama bank sampai dengan alamat bank sebetulnya halaman untuk payment set up ke bawah itu masih banyak Bapak Ibu setelah beres alamat bank ini tetapi Bapak Ibu cukup mengisi sampai dengan alamat bank aja dan alamat bank pun ini sesuai dengan yang ada di dalam buku tabungan aja misalnya suka adakan KCP Jakarta KCP Megakuningan nah seperti itu jadi alamat bank itu tidak harus alamat jalan apa bank tersebut tidak tetapi dengan menuliskan KCP apa kantor cabang mana itu juga sudah cukup gitu ya Bapak Ibu kemudian berikutnya setelah Bapak Ibu mengisi soal yang payment tadi pasti akan ada menu-menu yang seperti ini nah halaman-halaman ini bisa Bapak Ibu skip nah tapi kalau misalnya mau diisi juga boleh sih gak masalah karena nanti informasi ini akan tersampaikan juga akan muncul juga di halaman tokonya Bapak Ibu nah disini yang bisa di set up tuh seperti policy set up disini ya kebijakan-kebijakan toko misalnya seperti toko tidak menerima retur atau misalnya ada komplain silahkan berapa hari gitu ya atau misalnya boleh ditukar tetapi ukurannya saja yang ditukar modelnya gak boleh tukar dan seterusnya jadi yang policy-policy kebijakan-kebijakan toko yang seperti itu gitu ya misalnya kalau pecah di perjalanan itu bukan tanggung jawab toko misalnya nah seperti-seperti itu Bapak Ibu boleh-boleh aja dituliskan di dalam kebijakan pengiriman di kiri bawah ini untuk support set up dan store SEO set up ini mungkin saat ini karena kita baru memulai belum menjadi toko yang technically advanced jadi Bapak Ibu bisa lupakan saja lah yang kanan gak usah dipikirkan yang penting yang sebelah kiri bawah kalau mau diisi boleh yang polisi set up gitu ya nah kemudian disini tadi yang saya bilang ke Bapak Ibu semua kalau punya alamat sosial media nah silahkan ditulis di sana jadi misalnya twitter nanti ada http twitter slash apa nama username twitternya gitu ya atau nama instagram ad apa gitu ya itu boleh Bapak Ibu tulis di dalam si store social set up ini kalau gak punya ya diisi tidak diisi pun tidak masalah nah setelah beres sampai dengan sosial media nanti Bapak Ibu itu akan menemukan satu tombol selesai di kanan bawah dan setelah itu ya udah berarti udah selesai nih untuk set up tokonya Bapak Ibu nah kemudian aduh ternyata saya lupa mau memasukkan data apa itu tenang aja karena data ini dapat diubah di update kapanpun oleh seller ya gitu yang punya username dan passwordnya melalui dashboard gitu ya jadi sampai aja nah itu tadi soal pendaftaran toko gitu ya jadi tada toko saya sudah terdaftar nih sudah ada di dalam aplikasinya DWP semudah itu kan ya Bapak Ibu ya nah berikutnya adalah tugas kita adalah oh ya tokonya udah ada saya harus bikin katalog sekarang produknya apa aja nih yang perlu saya masukkan gitu ya nah disini sebetulnya setiap seller dapat nambah sendiri produk-produknya melalui halaman dashboard toko jadi tidak dibantu oleh Panitia Bazar pun gak masalah gitu ya jadi gak wah saya ada produk baru nih tadinya kacang asin sekarang ada kacang manis kemudian minta admin Panitia untuk input bisa Bapak Ibu sendiri pun bebas ya menurut saya malah lebih enak kalau toko itu bisa ngeupdate sendiri katalognya gitu ya nah disini tinggal input di halaman dashboard toko disini ada alamat website yang Bapak Ibu bisa copy dan juga paste aja nanti di browser oh ya sedikit informasi semua material yang saya presentasikan disini silahkan nanti akan saya share ya Bapak Ibu ya terus demo demo-demo juga kan sebetulnya ini di record gak ya sama ininya kalau di record oh di Youtube bisa diakses via Youtube juga ya oh siap luar biasa terima kasih ada di Youtube jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat lagi lupa lagi step by stepnya gak usah khawatir ya bisa langsung lihat Youtube nah disini ada alamat website yang Bapak Ibu bisa klik gitu dan disini nanti untuk menambah katalog produk nah seperti apa tampilan halamannya nah seperti ini ini dashboardnya gitu ya jadi yang dashboard toko dashboard toko sebetulnya nah seperti ini bentukannya nah kemudian untuk menambah katalog produk Bapak Ibu tinggal meng-highlight ke yang bagian produk gitu ya jadi si birunya dipindahkan ke produk nanti akan muncul menu di sebelah kanannya gitu dan Bapak Ibu tinggal klik yang tambahkan produk baru di kanan atas gitu ya yang kotakan merah bintik-bintik gitu nah tambahkan produk baru tidak ada batasan ya Mas Arief ya untuk produk ya jadi Bapak Ibu mau listing produk sebanyak-banyaknya silahkan aja yang penting stoknya aja valid gitu ya nah kemudian tambahkan produk baru dimana nanti akan muncul menu seperti ini pasca Bapak Ibu klik yang tambah produk baru jadi ini adalah yang saya kotakan merah-merah adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu isi nah untuk yang kotakan pertama ini produk produk sederhana ini Bapak Ibu tinggal ikut aja lah pilih aja produk sederhana karena kita apa store-nya baru jadi langsung produk sederhana aja kemudian berikutnya yang diisi adalah ini nama produk disini saya tulis kemeja batik gitu ya tapi Bapak Ibu nanti silahkan nama produknya apa yang mau dimunculkan harga gitu ya dan harga diskon kemudian disini tambahkan media di bawah deskripsi sikat kalau Bapak Ibu tadi mau menambah video produk gitu ya misalnya ada unboxing nih video unboxing boleh-boleh aja nah kemudian di bagian bawah ada deskripsi singkat gitu ya jadi produk ini misalnya kemeja batik yang terbuat dari apa gitu ya dengan kehalusan dan segala macamnya Bapak Ibu silahkan tambahkan dalam deskripsi kemudian berikutnya sebelah kanan atas ini adalah foto nah ini tinggal mengklik yang bagian plusnya itu ya kalau Bapak Ibu mau mengupload fotonya gitu nah makanya sebaiknya foto-foto tersebut sudah disimpan rapih di dalam folder gitu ya Bapak Ibu dalam folder komputer Bapak Ibu supaya nanti tinggal plus langsung milih aja fotonya yang mana gitu dan kami sarankan ya ini saran sih minimal ya Bapak Ibu punya foto itu lima gitu ya supaya ya seller juga lebih enak melihatnya kalau fotonya banyak gitu ya kategori di sini ini juga bisa multiple checklist ya Mas Arief ya jadi misalnya tadi yang saya bilang kayaknya ini tuh sebetulnya pakaian ya kategori pakaian tapi kategori rumah tangga juga bisa masuk aja sih gitu atau kategoritas juga kayaknya bisa masuk aja nah itu boleh-boleh aja Bapak Ibu men-checklist lebih dari satu kategori dan yang tadi kalau di dalam kategori ini ada kalau misalnya Bapak Ibu punya barang yang kategorinya belum ada di sini mohon infokan ke kami nanti kami bisa tambahkan gitu ya misalnya misalnya disini kok belum ada elektronik ya padahal saya mau jualannya elektronik gitu nah boleh-boleh aja nanti kontak-kontakan ini untuk produk data produk nah jadi kalau Bapak Ibu sudah punya ekselen yang lengkap soal produk apa sih yang mau saya jual itu pas ngisi ini tuh emang gitu ya selesai deh sehari gak nyampe sehari sih gitu berikutnya soal inventaris jadi di dalam web ini juga bisa otomatis Bapak Ibu ya misalnya Bapak Ibu sekarang atur jumlah stok yang ada sekarang adalah existingnya 20 misalnya terus nanti ada yang beli-beli-beli nah setiap kali pembelian closing pembelian nanti dia akan terkurangi sendiri gitu jadi ini memudahkan Bapak Ibu untuk mengecek stok sebetulnya kemudian kalau misalnya jumlah stoknya 0 nanti penjualan produknya akan ditutup jadi si produknya itu tidak bisa diklik gitu ya nah hingga stoknya akan ada kembali jadi ada keterangan bahwa stok habis gitu mirip-mirip lah kayak top pad gitu ya nah kemudian kalau ada produk yang cancel dalam artian tidak dibayar-bayar nih sama buyer gitu ya nanti akan otomatis ter-cancel tapi kurang lebih ini butuh waktunya 2 hari ya Mas Arief ya jadi 2 hari tidak dibayar oleh buyer maka akan auto ter-cancel jadi si yang tadinya stoknya berkurang misalnya dibeli nih dibeli 5 unit jadi 15 nah ternyata 2 hari berturut-turut tidak dibayar-bayar gitu sama bayarnya dia akan kembali lagi jadi 20 gitu jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya kemudian berikutnya soal moda pengiriman jadi ini atas bawah tuh sebenarnya tinggal Bapak Ibu klik-klik aja yang sebelah kirinya itu ya jadi ini tinggal diklik inventaris ini tinggal diklik pengiriman nah pada saat mengklik pengiriman Bapak Ibu akan menemukan menu yang sebelah kanannya ini gitu ya berat, dimensi grup, dan juga processing time ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja kalau tidak punya yang betul-betul aktual datanya Bapak Ibu boleh aja sih estimasi juga nggak apa-apa gitu ya kayaknya sih menurut saya ini beratnya 2 kilo gitu per unit produk ya Bapak Ibu ya jadi bukan satu bulat kecuali kalau memang Bapak Ibu menjualnya tuh satu set gitu misalnya saya menjual satu set teko dan juga gelas-gelasnya tidak dijual terpisah yaudah berarti Bapak Ibu ukurnya benar-benar satu kotak itu berapa kilo gitu estimasi juga nggak apa-apa dimensi juga sama kalau usahakan yang terluar karena misalnya gini saya punya barang ternyata dusnya itu akan ada pegangannya ada cantelannya nah jadi jangan ukur hanya dusnya aja tapi sampai terluar kecantelannya juga Bapak Ibu ukur itu dimensinya berapa karena ini dimensi dalam artian kalau dia masuk ke dalam mobil boxnya si ekspedisi ini akan sebagai dasar pengenaan biaya gitu nah kemudian processing time Bapak Ibu juga bisa estimasi misalnya yang terjauh kemana kemudian kira-kira processing time di internal kita mampu untuk menyediakan itu mampu untuk langsung mengirimkan itu berapa hari pasnya mereka konfirmasi bayar gitu ya Bapak Ibu ya nah dan ini pun untuk kalkulasi ongkir artinya ini bukan ongkir yang sebenarnya ini hanya untuk estimasi ongkir makanya saya bilang kalau Bapak Ibu tidak punya data aktual juga it's okay gitu ya nah kemudian berikutnya disini ada tampilan hasil akhir jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi tadi ya bagian informasi barang inventaris dan juga pengiriman tidak mengisi yang atribut tidak mengisi tautan tidak mengisi kebijakan produk juga nggak masalah gitu ya tapi kalau Bapak Ibu mau isi itu kayak tadi saya bilang kebijakan produk mungkin kalau mau ditukar-tukar boleh nggak gitu atau misalnya rusak seperti apa nah itu ya silakan kalau mau diisi kalau tidak pun nggak masalah dan hasil akhirnya seperti ini gitu ya jadi di dalam tokonya Bapak Ibu sudah ada fotonya sudah ada keterangan namanya kemudian harga kalau dia di diskon itu akan tampilnya seperti itu kemudian deskripsi ketersediaannya berapa gitu ya dan item will be shipped jadi ini akan dikirimkan kurang lebih 1-2 hari pasca pemesanan nah kemudian di bagian bawahnya ada kolom tanya penjual nah itulah kenapa tadi kami meminta Bapak Ibu untuk menjediakan nomor WA aktif karena di sini penjual sorry bayar itu bisa menghubungi seller melalui klik di sana dan langsung via WhatsApp gitu ya bagian sini oke kalau ada pertanyaan ditahan dulu sesuai pesan Budian nah kalau tadi gitu ya kita sudah melisting produk produk kita sudah masuk semua di dalam toko berikutnya adalah saatnya jualan Bapak Ibu gitu ya bagaimana cara kita menerima pesanan nah di tanggal 22 Desember sampai dengan 15 Januari web akan diaktifkan untuk fitur pembelian gitu jadi sebelum dua-dua kita tidak akan aktifkan fitur pembelian hanya mengaktifkan fitur katalog produknya aja gitu ya jadi gak bisa dibeli itu produk walaupun Bapak Ibu sudah lengkap di dalam aplikasi tunggu tanggal main read dari Panitia nah di sini pembelian ini gitu ya bayar bisa kunjungin toko tanpa login kemudian melakukan konfirmasi pemesanan langsung ya seperti biasa kita mesen di Tokopedia dan Shopee gitu di alaman katalog produk dan memberikan informasi pribadi jadi soal nama kemudian alamat kirim gitu ya kemudian mau bayarnya ya apa gitu dan juga nomor handphone mereka nah kemudian gitu ya di sini ada fitur untuk tanya penjual yang tadi saya jelaskan boleh-boleh aja gitu komunikasi bertanya diskusi apapun dengan seller via WhatsApp sebelum melakukan pembelian dan kami harap kalau Bapak Ibu menjadi seller yang baik ketika ada pertanyaan apapun dari calon pembeli gitu ya mohon ditanggapi gitu ya itu untuk meningkatkan sellingnya Bapak Ibu juga nah di sini kemudian kalau misalnya ternyata pembeli itu jadi nih oh ya saya konfirmasi saya mau jadi beli pakaian batik yang tadi gitu ya udah tambah ke keranjang kemudian lanjutkan ke pembelian nah ketika mereka konfirmasi mengklik konfirmasi membeli gitu ya maka Bapak Ibu sebagai seller akan mendapatkan WhatsApp gitu ya akan mendapatkan WhatsApp nah bentuknya seperti yang di kanan ini gitu ya bentuk kalimat di dalam WhatsAppnya ada pesanan baru telah diterima dari Arif Nubroho jadi di sini Arif Nubroho ini kita buat dummy ya jadi ini adalah pemesannya ceritanya ini adalah buyer-nya nah jadi ada nomor order ada kapan order-nya kemudian apa barang yang dibeli oleh si Pak Arif ini gitu ya kemudian kira-kira shipping method processing time seperti apa itu kan sesuai dengan apa yang mereka isi pada saat melakukan konfirmasi pembelian estimasi ongkir sampai dengan pajak dan segala macam gitu ya dan ada harga-harga juga terus di bawahnya ada di sini data-data dari customer-nya jadi namanya email dan juga telepon serta kira-kira apa tuh alamat pengirimannya mau kemana nah kemudian Bapak Ibu perhatikan yang bagian kanan bawah di sini ada balas gitu ya di sini ada balas nah balas di 2 HTTPS segala macam gitu ya jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau mau membalas chat tersebut bisa langsung klik aja si link itu yang berwarna biru itu gitu nah ketika Bapak Ibu mengklik nanti akan muncul yang bagian bawah template balasan otomatis pesanan telah kami terima total harga sekian pembayaran dapat dilakukan melalui nomor rekening nah ini nomor rekeningnya adalah nomor rekening yang Bapak Ibu daftarkan tadi di bagian awal itu gitu ya nah tetapi template balasan otomatis ini boleh Bapak Ibu edit gitu ya misalnya ditambahkan ya sis gitu seperti layaknya online shop yang lain sis pesanannya udah kami terima ya boleh-boleh aja Bapak Ibu edit ya terus yang tadi saya bilang misalnya bosku saya pengen ada yang via BCA BNI gitu itu mandiri nah kalau yang terdaftar di sistem kan cuma satu rekening nah Bapak Ibu tambahkan aja disini gitu ya tambahkan jadi kalau Bapak Ibu menerima pembayaran via selain rekening yang terdaftar di sistem tulis aja langsung nah kemudian juga untuk opsi pengiriman misalnya Bapak Ibu aduh ini saya jualan saya orang cicadas ternyata ini yang beli orang cicahem udah sih pakai gosen aja gak usah pakai paket-paketan boleh juga Bapak Ibu langsung edit disana gitu ya opsi pengiriman misalnya halo Mbak apakah ingin dikirim via gosen misalnya sekarang gitu dengan ongkir estimasi ongkir sekian jadi boleh-boleh aja Bapak Ibu mengedit seperlunya jadi ini istilahnya langsung tag-talk antara seller dan buyer gitu ya ini di luar kuasa panitia ini antara seller dan buyer langsung nah kemudian gitu ya setelah beres tag-talkan ini informasi ini otomatis nanti si buyer gitu ya akan mengirimkan uang gitu ya melakukan pembeliannya itu mengirimkan uangnya sesuai dengan arahan dari si seller nah kemudian bukti-bukti pengiriman uang gitu ya ya silahkan di tag-talk aja di dalam si whatsapp tersebut jadi panitia tidak tidak ikut memantau apakah sudah ada apa tuh transferan rekening kemana nah itu itu betul-betul antara seller dan buyer gitu ya nah kemudian kalau misalnya sudah dibayar nah ini kami harapkan dari para seller silahkan ubah status pesanan menjadi sedang diproses karena kalau misalnya tidak dilakukan update status pesanan gitu ya maka yang tadi yang saya bilang ada pengaturan stop itu akan kacau balau gitu jadi silahkan langsung atur menjadi sedang diproses dan nantipun kalau misalnya disini tidak di update menjadi sedang diproses pihak panitia akan merasa heran karena ada penjual eh maaf ada buyer yang konfirmasi membeli tapi gak diwaro istilahnya sama penjual nah mungkin nanti kita akan sedikit colek tokonya ini udah diurusin belum nih gitu ya si pembeli ini gitu nah supaya gak dicolekin sama Bu Siska jadi Bapak Ibu harus anteng sendiri ya langsung update jadi sedang diproses tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya caranya jadi di kolom yang tadi dashboard toko sama gitu ya di dalam dashboard toko tapi kalau tadi kan ditunjukinnya yang produk tuh yang atas gitu ya pada saat listing katalog nah kalau ini yang bawahnya nih yang pesanan gitu jadi tinggal diklik aja yang bagian pesanan nanti muncul semua riwayat pesanan gitu ya semua barang-barang yang sedang dikonfirmasi beli oleh si buyer nah Bapak Ibu tinggal klik aja gitu ya misalnya ini kan memang tadi ditunjukkannya kode 322 nah tinggal diklik yang kode 322 nya nanti akan muncul status pesanan nah Bapak Ibu tinggal klik aja sedang diprosesnya apa tuh update statusnya itu gitu ya tinggal klik yang sedang diproses udah itu aja sih itunya ya tugas toko itu nah kemudian berikutnya kalau sudah nge-update oke sudah bayar berarti sedang diproses nah berikutnya kalau misalnya ternyata aduh batal gitu ya kalau batal Bapak Ibu tenang aja selama dia belum bayar gitu ya selama Bapak Ibu apa tuh tidak menerima transferan kemudian tidak melakukan update yang sedang diproses ini nah itu akan secara otomatis dikembalikan ke stok gitu nah kemudian berikutnya kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah mengirimkan kan tadi sudah deal-dealing dengan si buyer saya mau kirim via apa nah kalau Bapak Ibu sudah mengirim pesanannya gitu ya mengirim nah berarti kan sebetulnya sudah itu sudah ada di ranahnya transporter lah ya tapi kewajiban Bapak Ibu sebagai toko itu sudah tunai nah Bapak Ibu tinggal melakukan update lagi sama caranya di menu yang tadi menu pesanan tetapi sekarang milihnya yang tulisan selesai kalau tadi kan milihnya yang tulisan sedang diproses gitu ya kalau sedang diproses itu baru baru dapat uangnya Bapak Ibu lagi berengkes ya dibungkus siap-siap kirim nah kalau sudah dikirim Bapak Ibu tulis selesai atau kalau misalnya jaga-jaga gitu akan lebih baik kalau Bapak Ibu tuh misalnya sudah menerima konfirmasi dari apa buyer bahwa barangnya sudah mereka terima gitu baru klik selesai tapi lemahnya adalah tidak semua buyer itu memberikan konfirmasi bahwa barang Bapak Ibu tuh sudah sampai di tempatnya mereka gitu ya jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat info dari kurir bahwa barangnya sudah sampai yaudah Bapak Ibu bisa langsung ubah aja statusnya jadi selesai gitu nah kalau misalnya sudah selesai ini gitu ya Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam dashboard ada satu lagi yang akan nanti didemokan sama Mas Arief gitu ya bagaimana tampilannya apa tuh kumulatif report gitu ya jadi kalau misalnya berapa sih penjualan per hari ini tuh yang berhasil di sel gitu ya nah jadi enaknya sistem ini kalau Bapak Ibu patuh dalam melakukan updating ini ya update pesanan ini jadi mana yang sudah diproses mana yang sudah selesai itu Bapak Ibu tuh udah gak pusing lagi mikirin akuntansi akuntansi belakangan karena sudah dilakukan oleh aplikasi gitu jadi tinggal download aja nanti report-reportnya gitu nah ini ada kontak Pak Noval dan Ibu Pipit dari pihak Panitia ini yang terkait dengan pendaftaran fokus secara administratif nah ini ada saya Siska dan juga ada Mas Arief kami bantu dari segi teknis terkait dengan web aplikasi jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan soal ya tadi ya bagaimana cara apa registrasi listing katalog produk pada saat pembelian gitu ada mengkonfirmasi pembelian dan seterusnya ada masalah dengan web karena biasanya kalau web juga tetap aja suka ada bug sedikit-sedikit mah gitu ya nah Bapak Ibu bisa kontak kami aja gitu nah ini sesi yang pertama kemudian tadi udah ada berapa Mas Arief yang ikut di ini ada sekitar 25 orang kita batasi dulu aja sampai 25 mungkin ya Bapak Ibu ya yang bisa melakukan demo langsung 25 orang 25 orang 25 toko pertama yang bisa demo langsung bersama dengan Mas Arief gitu jadi disiapkan saja laptop dan juga informasi-informasi yang tadi kami perlukan gitu ya terkait dengan informasi toko dan juga produk oke di sini daftar sementara sudah 43 oke nanti yang sisanya tidak usah berkecil hati nanti kita akan lakukan pasca tutorial kali ini gitu ya jadi disimak aja bagaimana nanti 25 orang lainnya plus Mas Arief melakukan live demo untuk apa tuh melakukan sih mulai dari pendaftaran toko ya Mas Arief ya sampai dengan tadi bagaimana caranya menampilkan report pasca pembelian gitu ya kalau gitu sambil kalau Bapak Ibu ada yang mau pertanyaan silahkan boleh di dalam ini ya di dalam kolom chat ini ada satu dua pertanyaan yang saya record Baik silahkan jadi ini kaitannya dengan kategori karena mungkin yang bersangkutan adalah mau berjualannya aksesoris dan tanaman hias jadi disitu di kategorinya belum ada jadi baiknya bagaimana lalu yang satu lagi ini ada apakah nomor rekening harus sama dengan pemilik toko kalau saya pikir itu mungkin yang tidak sama juga tidak apa barangkali ya yang pasti harus harus memang nomor rekening yang dimiliki oleh toko tersebut mungkin Bu Siska yang tadi mengenai kategori oke siap Ibu hati turnuhun pisang Bapak Ibu semua betul kategori tadi yang saya katakan bebas ya jadi kalau Bapak Ibu mau melisting kategori produk silahkan tuliskan aja kategori produknya apa nanti akan kami tambahkan gitu ya di dalam si kategori itu berarti tadi kita ada PR untuk apa tadi tanaman hias ya Bu tanaman hias dan aksesoris aksesoris kalau ada kategori lain banyak juga yang memproduk aksesoris ini lagi hype ya Bu sekarang ya Bu harganya luar biasa boleh-boleh saya juga mungkin nanti mau beli harus sama paling dulu musisnya yang belinya keburu soknya kehabisan nanti silahkan Bapak Ibu kalau ada tambahan lagi kategori tinggal dikirim aja via grup chat ini boleh gitu ya lalu tadi yang nomor dua rekening betul banget Ibu gitu ya bahwa rekening ini bebas aja yang penting tidak ada ini ya sengketa nanti antara pemilik rekening dengan pemilik toko iya Bangga bebas mungkin kalau pertanyaan baru yang saya lihat baru segitu Bu Siska Bangga kalau mau langsung live demo ya oke baik Ibu mari kita live demo aja nanti yang share screennya ada Mas Arief saya mah bantu cuap-cuap aja silahkan Mas Arief oke jadi disini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan tokonya nah tadi sudah ada 25 toko ya Mas Arief ya yang berhasil di login kan coba silahkan di cek silahkan di cek ke dalam emailnya masing-masing tadi yang 25 orang pertama sudah mendapatkan email dari sistem belum Basar DWP kalau sudah mendapatkan email dari sistem silahkan di klik langsung linknya supaya keluar yang bentuknya kayak gini Bapak Ibu Bapak Ibu gimana sudah ada yang berhasil untuk masuk ke sini ke halaman yang bentuknya seperti ini sudah dari di Sudjabar sudah bisa masuk login Bu oke siap Ibu Dian mantap yang lain sambil menunggu yang lain disini ada pertanyaan juga untuk bibit bisa bisa-bisa aja ya Bu nanti kategorinya mau apa tanaman hias atau nanti tanaman herbal ditambahkan kategorinya juga boleh minuman masuk ke makanan itu bisa aja kita pisahkan ya makanan dan minuman jadi ada listing masing-masing kalau jelly nanti makanan dan minuman dimasarin canda-canda Bapak Ibu terus makanan fresh yang bolu langsung dibuat tidak bisa disimpan lama bisa-bisa aja nanti Bapak Ibu tinggal ditulis aja di dalam policy-nya bahwa misalnya bolunya adalah bolu apa tuh kayak Bu Otang maaf ya bolu yang langsung gitu ya jadi ketika dipesan pagi mungkin tadi kan ada processing-nya kira-kira berapa lama nah Ibu diberitahukan dalam deskripsi deskripsi produk bahwa produk yang dipesan akan diproses misalnya 1-2 hari misalnya gitu pasca konfirmasi atau berapa jam pasca konfirmasi kalau laptopnya dipakai zoom bisa double bisa-bisa aja apa tinggal apa tuh ini namanya klik start windows-nya aja klik start windows terus buka browser atau buka email juga bisa untuk PO dan profit nanti kita diskusi dengan Panitia DWP Jabar ya Bapak Ibu ya yang PO nah kalau sudah Bapak Ibu sudah tadi dari Ibu Dian udah ya yang lain mungkin mudah-mudahan sudah bisa masuk ke dalam store setup ini kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya berikutnya Bapak Ibu Budian juga bisa ikut tinggal klik lanjutkan klik lanjutkan kemudian berikutnya akan muncul halaman store setup disini ada kolom untuk menambah logo toko banner kalau ada di klik aja logo toko kalau sudah punya tinggal dimasukkan upload di masukkan logo tokonya kemudian nama tokonya di input diketik nama tokonya kira-kira toko apa kemudian store emailnya gitu email tokonya diklik aja nomor telepon toko juga diklik diketik kemudian alamat tokonya kalau sudah dalam bentuk Excel atau Word enaknya tinggal copy-paste copy-paste aja gitu ya copy-paste copy-paste udah kalau disini sih Mas Arief ngekliknya masih ngeklik dummy jadi bukan toko yang sebenarnya oke kalau sudah berikutnya si payment setup kebetulan belum Ibu masih loading oh masih loading mohon si loading sambil nunggu Ibu Dian juga ya tadi jadi tinggal kalau sudah sampai sebawah selesai berikutnya akan terbuka yang payment setup payment setup ini bank transfer pilihnya kemudian nama rekening tinggal dituliskan nama akunnya ini kalau Mas Arief senangnya tes aja segala macam di tes nama rekeningnya berapa nama banknya juga boleh misalnya BCA, BNI apa mandiri dan bank-bank lainnya juga boleh yang penting satu aja itu yang bawah-bawahnya nomor routing i-band kode swift itu tidak usah Bapak Ibu pikirkan karena biasanya itu untuk pengiriman ke luar negeri gitu ya kalau misalnya sekarang ada bule yang mesen selama dia bisa berbahasa Indonesia sih bisa-bisa aja karena toko kita kan berbahasa Indonesia jadi kayaknya sih mungkin belum belum memungkinkan untuk dikirim ke luar negeri kecuali kalau Bapak Ibu berminat ya boleh-boleh aja sih bisa aja nanti di pastek tokan Whatsappnya itu bisa aja berikutnya adalah policy setup jadi disini yang tadi saya bilang opsional bisa diisi ataupun tidak gitu ya kalau Bapak Ibu tidak ingin mengisi tinggal lewat tahapan ini tinggal dilanjutkan aja gitu jadi gak usah diisi tapi kalau misalnya mau diisi juga boleh berikutnya support setup ini juga Bapak Ibu bisa lewat aja karena ini biasanya kalau tokonya sudah punya CS sendiri gitu ya customer support itu bisa ditambahkan disini tapi kalau kita biasanya selernya yang ngejualin yang nge-burnkesin yang ngirimin kita-kita juga jadi mungkin belum ada customer supportnya disini ini tinggal diklik lanjutkan lagi aja tidak diisi pun tidak apa-apa store SEO ini juga sama kalau saya rasa tidak ada yang kita perlukan di SEO itu gitu ya nah ini tinggal dilanjutkan oke berikutnya adalah store social setup kalau misalnya Bapak Ibu punya link Twitter link Facebook link Instagram tinggal diketik disini link YouTube juga banyaknya ada Google Plus Snapchat Pinterest yang gak ada cuma TikTok kayaknya setelah itu udah deh pengaturan dasar toko telah selesai nah nah tadi tinggal diklik langsung munculnya adalah dashboard ini nah disini mungkin ada pertanyaan dari Mbak Yanti dari Ibu Yanti dan juga dari Ibu Sana Shop ya tampilan masih dari sisi buyer kalau mau masukkan user kita dimana nah sebetulnya gitu ya ini Mas Arief sudah ngeklik disitu ya jadi ada https bazar dwpjabar .id dari semiring store manager slash itulah nah bisa diklik manual tapi ini hanya bisa dibuka kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya username dan password jadi kalau misalnya belum punya username dan password memang harus daftar dulu ke admin tadi Mas Arief udah buatkan hanya untuk 25 pendaftar pertama gitu dan itu pun untuk masuk ke dalam alamat ini tuh tinggal klik dari email yang dikirimkan ke alamat email Bapak Ibu semua yang tadi didaftarkan gitu kemudian disini kalau sudah melakukan pengiriman apakah resi akan otomatis atau kita masukkan sendiri nah ini soal pengiriman gitu ya jadi pengiriman itu sebetulnya adalah regionnya seller ya jadi tanggung jawab seller nah resi itu dimasukkan mandiri oleh seller gitu jadi jadi di dalam web aplikasi ini kita tidak men-tracking perjalanan resi ya Bapak Ibu ya jadi takutnya mikirnya kayak Tokopedia tuh setiap pengiriman itu selalu bisa dilacak gitu ya di Tokopedia nah ini kita tidak men-tracing pengiriman jadi tidak apa tuh tidak ada tidak perlu meng-input nomor resi apapun ke dalam aplikasi jadi nomor resi itu hanya komunikasi antara seller dengan buyer aja gitu tersebutnya silahkan di Whatsapp kepada si buyer link Youtube boleh disediakan oleh panitia ya Bapak Ibu siap-siap nah proses pengulangan data kalau pengulang gimana Mas Arief misalnya saya mau kembali ke yang tadi mau melakukan update atau perubahan data personal toko nah Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam menu ini ya jadi menu pengaturan kemudian dari menu pengaturan Bapak Ibu pilih yang mana Mas Arief diklik aja boleh diklik yang toko nah di sebelah kanannya bisa Bapak Ibu masukkan kembali kalau misalnya ada yang tadi dirasa salah atau kurang ya lokasi juga kemudian pembayaran juga pengirin gitu jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau melakukan update perubahan gitu ya tinggal diklik yang bagian pengaturan kemudian tinggal diklik aja Ibu kalau misalkan ini kan sudah selesai ada beberapa data yang masih bolong berarti kita let's go the dashboard nanti kalau misalkan ada penambahan kita masuk ke pengaturan gitu ya Bu betul betul sekali berarti kita saya ini langsung let's go the dashboard aja ya Bu boleh lanjutkan 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 aja terus udah selesai sih soalnya tapi ini keterangannya disini selesai gitu ya berarti sudah ya makasih Bu sami-sami Ibu Dian ada pertanyaan bisa melalui handphone bisa sebetulnya melalui handphone cuman karena menu-nya aja yang cukup banyak takutnya matanya siwar gitu kalau saya sih siwar orangnya gak suka yang gajikan silbu ini dari Ibu Neni login password sesuai yang dikasih di link ya betul banget jadi login passwordnya kebetulan untuk saat ini kita batasi ya takutnya kalau semuanya ini bisa gak keburu jadi kita batasin sampai 25 tadi gitu ya jadi harus via email disini ada pertanyaan dari Pak Ajat ya kenapa gak disediakan kolom chat jadi tidak perlu ke Whatsapp nah sebetulnya disini kita menggawangi ini sih Pak mayoritas masyarakat Jawa Barat itu senang pakai Whatsapp jadi ketika apa tuh daripada pakai laptop gitu makanya laptop itu misalnya hanya status disimpannya di ruangan tapi kalau handphone itu dibawa kemana-mana nah kita hanya menggawangi supaya dimanapun seller berada gitu buyer itu bisa dengan mudah menghubungi seller tanpa seller itu harus buka-buka laptop tadinya gitu sih kemudian target pasarnya Jawa Barat atau se-Indonesia sebetulnya kalau target pasar itu tergantung seller ya intinya aplikasi ini bisa diakses oleh orang sedunia malah sebetulnya gitu tidak terbatas negaranya selama mengetahui linknya saja jadi soal target se-Indonesia bisa-bisa aja se-Indonesia pun bisa gitu izin mungkin bisa saya tambahkan ibu ya mangga ibu untuk masalah tadi ini yang launching ini apakah target pasarnya Jawa Barat atau se-Indonesia jadi memang kami juga perlu kami informasikan kami akan bekerja sama dengan Dharma Wanita Pusat jadi nanti flyer tentang launching bazar ini akan kami sampaikan ke mereka untuk bisa di-share ke Dharma Wanita se-Indonesia jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti makin banyak bayarnya itu mungkin wah ini luar biasa ya bu jadi marketingnya juga gercep insya Allah bu mudah-mudahan amin lancar ya bu nah disini Mas Ari boleh dibantu mungkin linknya hanya penamaan atau data sosial media berarti kalau gitu lebih baik bentuknya link ya Mas Arief ya untuk yang sosial media username-nya juga bisa misalnya username-nya untuk Instagram ada app underscore WDK gitu nah itu sudah cukup Pak Ibu gitu ya jadi username dari si sosmednya juga sudah cukup untuk daftar untuk web nah untuk tutorial hari ini sebetulnya daftar untuk webnya ke Mas Arief gitu jadi bisa langsung di bypass ke Mas Arief karena untuk keperluan tutorial tapi setelah pasca hari ini kita mengikuti flow yang urutan yang benar aja gitu ya jadi Mas Arief akan menerima apa tuh pendaftaran hanya dari Panitia DWT gitu jadi disini ada Pak Noval Hama Ibu Pipit jadi kami akan mendapatkan infonya dari beliau berdua gitu Bapak Ibu oke berikutnya kalau sudah Mas Arief mungkin ya untuk data personal kita akan lanjut isi produk Bapak Ibu iya nah Bapak Ibu bisa ngeklik itu ya tadi ya menu produk nah kemudian akan muncul tampilan tambahkan produk nah kemudian Bapak Ibu tadi pilih produknya sederhana aja gak usah dikutak-atik kemudian berikutnya adalah judul produk tinggal diisi aja disini ada deskripsi singkat ada deskripsi panjang jadi biasanya deskripsi singkat itu munculnya di bawah nama produk kemudian ada baju batik deskripsi panjang biasanya di dalam deskripsi jadi lebih panjang lagi kemudian disini yang soal inventaris di bagian bawahnya jadi Bapak Ibu bisa mengatur stok kemudian soal pengiriman Bapak Ibu melakukan estimasi kemudian kalau tadi ya sebetulnya menu untuk menambahkan foto itu ada di sebelah kanan atas jadi Bapak Ibu bisa aja menambahkan foto disitu ya di sebelah kanan atas tinggal unggah berkas aja pilih berkasnya kalau fotonya sudah tersimpan rapi di dalam folder komputer Bapak Ibu tinggal di klik-klik jadi deh gitu ya tinggal klik simpan udah nah itu untuk satu produk kalau Bapak Ibu punya 20 produk maka proses ini diulang 20 kali gitu Ibu Siska maaf mau nanya kalau untuk satu produk misalkan kan minimal 5 foto itu maksimalnya berapa ya Bu? tidak ada batasannya Bu di aplikasi ini batasan ya oh oh siap Bu baik terima kasih Ibu Dian mohon maaf buat rekan-rekan semua gitu yang baru masuk mungkin yang terkait dengan ini ya jadi ada yang udah bisa masuk tetapi tampilannya lebih dari player iya itu karena tadi ya belum dapat username dan password itu kalau misalnya sudah punya username password bisa masuk ke dalam dashboard nah untuk mendapatkan username dan password silahkan mendaftarkan pokoknya ke Panetia DWP Jabar ada Ibu Pipit dan Panofal gitu kalau dari kami minimal Bapak Ibu bisa menginfokan nama pemilik toko nama toko alamat email yang aktif dan juga nomor handphone WA yang aktif oh iya suka ada anekdot gini ya Mas Aref ya jadi karena kita bilangnya adalah nomor WA yang aktif akhirnya nomor HP yang hanya WA doang gitu nah ini kita tidak sarankan ya Bapak Ibu ya jadi kalau bisa nomor HP yang bisa ditelepon tapi juga bisa di WA gitu ya jadi jangan yang cuma aktif WA-nya doang tapi gak bisa ditelepon nah itu juga bisa menyulitkan bayar kasihan nah ini tampilannya ketika Bapak Ibu sudah menyimpan gitu ya di dalam homepage di dalam si apa tuh namanya halaman katalog produk akan munculnya seperti ini gitu ada baju batik saya boleh tanya-tanya penjual gak Mas Aref Bu Siska mau nanya lagi Bu silahkan ibu ini tuh kayak akun ada pengikut gitu gak sih Bu ada follower gitu gak sih Bu atau misalkan hanya penjualan penjualan umum aja nah sebetulnya kalau mau ada follower itu tuh harus membuka ke halaman toko mungkin ya Mas Aref ya oh halaman toko ya jadi maksudnya biar kita untuk mengajang promosinya kan bisa share ke beberapa group misalkan untuk bisa mengunjungi toko kita gitu kan seperti itu ya Bu betul tapi bagus juga ya informasinya ya kalau misalnya kita bisa tambah follower disana ya nanti mungkin bisa ditambahkan ya Mas Aref ya di dalam si katalog toko gitu ya jadi di dalam daftar toko nanti bisa ada item follower terima kasih Bu kita bisa tambahkan fitur tersebut ya terima kasih sama Ibu ya nah sekarang kita akan mencoba untuk demo membeli ya jadi ini ceritanya Mas Aref mau membeli barangnya sendiri oke silahkan Mas Aref kalau misalnya kita mau demo membeli jadi pertama tambah ke keranjang dulu misalnya berapa item yang kita mau beli kemudian kita klik tambah keranjang nah kemudian kita melihat keranjangnya gitu ya jadi ini dari segi si buyer gitu ya Bapak Ibu ya ini dari segi buyer nah kemudian dalam keranjang belanja si buyer gitu nanti akan ada beberapa teman gak tahu-tahu ya kayaknya ya kemudian mungkin ada sedikit concern Mbak Iska gimana kalau ternyata belanjanya itu ke berbagai toko gitu ya jadi misalnya barangnya ada banyak dan ternyata barangnya juga dari berbagai toko terus karena ini juga bentuknya online jadi sebetulnya ongkos kirim itu tidak bisa diestimasi hanya dari satu tempat tetapi bisa dari multiple tempat karena dia multiple toko gitu nah jadi disitu aplikasi ini pentingnya Bapak Ibu mengisi alamat toko gitu ya karena aplikasi ini bisa menghitung mengkalkulasi secara sederhana estimasi pengiriman yang multiple gitu jadi multiple sekaligus gitu nah jadi misalnya kalau disini kebetulan keranjangnya cuma satu ya gak apa-apa gitu ya jadi disitu ada estimasi juga soal pengiriman nah kemudian disini kalau misalnya Bapak Ibu ternyata punya promosi seperti kupun itu juga bisa dipromosikan di dalam tokonya nah kemudian tinggal kita klik lanjutkan ke check out kalau si pembeli itu mau melakukan konfirmasi pembelian nah baru disini jadi yang saya bilang di awal tadi ya bahwa pembeli itu tidak tidak direpotkan dengan harus mengisi ini itu pada saat melihat katalog produk jadi feel free untuk masuk ke dalam pasar kita tapi pas mau beli mereka memang wajib mengisi identitas pribadi gitu ya jadi ada nama depan nama belakang kemudian disini ada provinsi segala macam ini sebetulnya untuk alamat pengiriman ya Mas Arief ya kita akan demokan aja ya oke nah jadi sebetulnya di sebelah kanan walaupun disini memang ada berbagai pilihan kurir ya Bapak Ibu ya jadi ini bukan berarti bahwa kita mengatur aplikasi mengatur soal pengiriman nah ini sebetulnya hanya untuk menghitung estimasi biaya ongkir tapi tidak auto gitu ya tidak auto kita melakukan pengiriman ke JNE gitu tidak auto kita melakukan pemesanan ketiki misalnya enggak ya untuk ke JNE-nya untuk ketikinya dan seterusnya itu tergantung kesepakatan antara buyer dengan seller gitu ya jadi emang perlu didiskusikan lagi di dalam whatsapp yang tadi gitu nah kemudian berikutnya kalau misalnya sudah memilih maka dia akan klik buat pesanan di sebelah kanan bawah itu ada tulisan buat pesanan dan tinggal di klik nah ketika sudah di klik buat pesanan dan sudah muncul apa menu seperti ini di sisi buyer gitu ya berarti artinya dia sudah apa tuh namanya sudah mengkonfirmasi pembelian walaupun belum bayar nih jadi ini hanya mengkonfirmasi ada pembelian nah ketika terkonfirmasi seperti ini gitu ya akan muncul tadi WA whatsapp kepada si seller nah ini dari yang barusan gitu ya ini mas Arief aduh kelihatan enggak ya ada handphone mas Arief dimana isinya itu kelihatan enggak ya nah ini ada notifikasi WA yang dikirim langsung ke handphone seperti yang tadi ditampilkan di dalam powerpoint gitu nah jadi ketika di klik dia langsung ada notifikasi WA jadi nah inilah tadi kenapa kenapa bu Siska tidak chat itu via apa tuh aplikasi aja ya nah ini kita ingin supaya setiap notifikasi itu bergerak cepat gitu ya dimanapun bapak ibu berada karena udah terbiasa pakai WA jadi langsung set-set-set oh di WA langsung muncul notifnya gitu tanpa harus membuka aplikasi gitu ya di dalam WA dapet notifikasi di WA gitu nah dari sini ketika sudah mendapat notifikasi itu bapak ibu tinggal mengklik yang bagian bawahnya itu jadi saya tunjukin lagi ke sini jadi di bagian bawahnya itu ada link yang super panjang nah itu tinggal di klik aja nah ketika di klik itu akan otomatis bapak ibu itu apa terarahkan ke satu halaman whatsapp untuk diskusi whatsapp gitu ya langsung ada template gitu ya template balasan WA untuk dikirimkan ke buyer nah tetapi template tersebut bapak ibu bisa edit-edit gitu ya terserah bebas nah jadi mulai dari pasca pengeditan WA itu sebetulnya udah lepas dari aplikasi jadi bapak ibu itu sebagai seller itu silahkan diskusi secara bebas dengan si buyer gitu ya diskusi soal mungkin ada penyesuaian harga mungkin ada penyesuaian moda pengiriman waktu pengiriman gitu ya atau misalnya ada bahan biaya untuk bungkus ini bungkus itu itu mas terserah pokoknya silahkan antara buyer dan seller juga untuk kira-kira mau ke rekening yang mana dan harus diterima kapan itu silahkan bapak ibu diskusi langsung dengan si buyer melalui WA gitu oke jadi soal pendaftaran ya nanti pendaftaran kita akan buka lagi ya jadi kalau ini pendaftaran hanya untuk tutorial oke nah berikutnya kalau seperti ini kalau misalnya kita sudah menerima pembayaran dari konsumen dari si buyer tadi ya kita tinggal klik tadi yang pesanan kemudian klik kode pesanannya yang tadi yang pagar 388 kemudian tinggal di klik status pesanannya menjadi sedang diproses kemudian klik perbarui nah sudah disini sudah ada keterangan status pesanan telah diperbarui gitu ya jadi memang aplikasi ini tidak akan tahu gitu bahwa ada buyer yang sudah melakukan transaksi kalau seller tidak lapor sendiri gitu ya tetapi ya kami sarankan bapak ibu rajin-rajin lah mengupdate gini gitu ya rajin-rajin lah update ini soalnya takutnya nanti ke dalam perhitungan stok inventory akan ada error gitu ya ibu bapak punten dari sana shop yang mau diulangi bagian mana kalau kalau gak ada saya yang setelah pesanan sampai katanya bu dari sana shop oh oke jadi setelah setelah tadi misalnya si buyer itu sudah mengkonfirmasi pesanan ya jadi setelah beliau mengkonfirmasi pesanan nanti tuntun mas Arif tungguin lagi handphonenya setelah buyer itu mengkonfirmasi pesanan tapi belum bayar nih baru konfirmasi pesanan maka seller gitu ya jadi nomor handphone WA yang didaftarkan gitu di seller itu akan mendapatkan notifikasi WA gitu ya bahwa ada seorang pembeli namanya si Anu membeli sejumlah unit apa kemudian dengan harga berapa dan dia berharap dikirimkan via apa gitu ya nah kemudian nanti akan ada link di bagian paling bawah nah jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot untuk mendaftarkan apa tuh namanya setiap ada seller setiap ada buyer harus add to contact gitu ya itu ribet kan kalau setiap buyer ada add to contact bayangkan kalau bayarnya ada 100 nah Bapak Ibu tinggal klik aja link yang sudah tertera di bagian bawah ketika diklik link tersebut Bapak Ibu udah langsung terarahkan gitu ya ke sebuah percakapan WhatsApp yang ini tuh WhatsAppnya langsung bisa dikirim ke buyer gitu tapi Bapak Ibu tuh boleh aja ngedit lagi di dalam-dalamnya ini gitu ya boleh lagi ngedit-ngedit ini mau ditambahkan misalnya opsi lain tadi rekening cuma satu saya mau tambahkan opsi via bank lain gitu saya mau tambahkan opsi kirim via Gosen atau Grabsen gitu ya atau misalnya saya mau tawarkan lagi ada tambahan biaya untuk bungkus misalnya gitu boleh-boleh aja gitu ya di edit-edit aja ini baru dikirim jadi silakan janjian segala macam dengan buyer itu via WhatsApp ini termasuk untuk transfer-transferan uangnya gitu ya jadi kalau misalnya mereka sudah transfer silakan bukti transfer dikirimkan via WA ini juga bisa gitu setelah beres itu gitu ya kalau sudah menerima uang nah maka Bapak Ibu tinggal buka dashboardnya lagi Tonton Masarif boleh diulang dari yang pesanan nah jadi tinggal buka lagi dashboardnya kemudian pilih menu pesanan nah kemudian pilih kode pesanan yang mau di update misalnya disini ada apa tuh pagar 388 diklik nah itu yang mau di update-nya nah tinggal status pesanannya aja tadi diubah menjadi sedang diproses kalau tadi ini belum sedang diproses kalau tadi ya pas awal itu dia tulisannya masih ditahan kalau nggak salah gitu ya jadi yang tulisan masih ditahannya Bapak Ibu tinggal ubah menjadi sedang diproses nah kemudian klik perbarui nah baru nanti akan ada centang hijau kayak tadi ya centang hijau status pesanan sudah diperbarui gitu jadi di dalam yang bagian atasnya juga pesanan apa tuh namanya begini tuh pesanan 388 sedang diproses gitu ya jadi udah ada tulisan seperti itu di atasnya nah ini sedang diproses kemudian setelah ini berarti kan si seller itu mulai memproses barangnya ya jadi artinya dibungkus gitu kemudian dikirim via kurir gitu nah disitu memang yang memantau perjalanan kurir sampai dengan buyer adalah seller nah kalau misalnya buyer itu sudah dapat info dari kurir yang dia pilih bahwa barang sudah nyampe nih di tempatnya si buyer nah maka seller harus update lagi nah menggunakan menu yang sama menunya disini-sini aja sama aja tetapi bedanya adalah status pesanannya diganti menjadi selesai baru perbarui nah disini status pesanan telah diperbarui jadi disini udah selesai artinya pesanan tersebut sudah diselesaikan kewajibannya oleh pihak seller gitu dan otomatis nanti data-data soal yang tadi saya bilang akuntansinya gitu nah itu bisa muncul di dalam report dari toko nah jadi tinggal pilih menu report nanti Bapak Ibu bisa nge-trace hari ini tuh kejual berapa pendapatannya berapa gitu ya nah seperti itu kurang lebih sebetulnya live demo-nya sampai dengan disini Bapak Ibu ya sampai dengan Bapak Ibu mendapatkan report bisa di-download report-report ini nah Bapak Ibu bisa memilih menu cetak ya disini tampilannya kayak apa boleh lihat biar Bapak Ibu bisa lihat ya seperti apa sih tampilannya kalau dicetak nah ah udah udah jadi grafik gitu ya luar biasa gitu Bapak Ibu bisa di-print gitu ya atau dicetak sebagai pdf juga bisa gitu sip sampai dengan sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi ya di saya baca di beberapa ada chat dari Abon Raja Wali mau tanya karena saya belum sempat membayar biaya pendaftaran apakah link untuk buka pokok baru diterima apabila sudah melakukan pembayaran saya rasa enggak ya enggak ada kaitannya dengan soal pembayaran barangkali tadi kan sudah dijelaskan barangkali ya Busiska kalau link ini saat ini baru yang tadi demo 25 ya yang dibukakan link jadi mungkin buat Abon Raja Wali setelah acara tutorial ini silahkan mendaftar ke nomor yang tadi sudah tertera nanti akan dibantu itu mungkin ya Busiska betul Ibu gitu ya terima kasih banyak ini Pak Raja Wali atau Ibu Raja Wali betul banget jadi disini itu kita menerima 25 akun itu hanya untuk keperluan tutorial gitu ya boleh di stop share aja dulu Mas Arief ya betul jadi ini hanya untuk keperluan tutorial artinya data apapun yang masuk di hari ini sebetulnya kita tidak tidak anggap sebagai toko yang valid gitu karena ini sebetulnya toko bypass aja gitu ya bypass panitia hanya untuk mencobakan siapa tahu ternyata dalam penginputannya Bapak Ibu mengalami kendala gitu makanya tadi ada Ibu Dian yang gercep sekali terima kasih banyak jadi mencoba ternyata masuk-masukin lancar-lancar aja ya Ibu Dian nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang lain yang 25 tadi terdatar ternyata mendapati ada kendala seperti apa itu tinggal dikontak aja ke kita tapi pasnya tutorial hari ini 25 akun yang tadi itu kita tidak anggap sebagai akun yang valid gitu ya Ibu Panitia dan juga rekan-rekan semua tetap akun yang valid atau data yang valid adalah data yang akan kami dapatkan dari Panitia DWP Jabar gitu jadi Bapak Ibu para calon seller atau yang mau promosi supaya banyak lagi menambah gitu ya teman-teman seller gitu silahkan informasikan bahwa pendaftaran yang resmi itu harus menghubungi Panitia DWP Jabar mungkin nanti kontaknya di-share oleh kemudian mungkin ya gitu nanti itu baik Ibu Siska boleh izin saya menambahkan barangkali tadi saya juga baca disini ada yang bertanya masalah promosi ya mungkin ada Ibu dari Panitia bagian promosi ada Ibu koordinator Ibu Yanti barangkali bisa bantu untuk menjelaskan Ibu Yanti Ibu Yanti topik ada terima kasih Ibu Ino ya terkait promosi ini ya mungkin kita akan menyebarkan flyer ke semua OPD kemudian juga termasuk nanti ya ini kan kita membuka ya tidak hanya di Jawa Barat saja tapi juga ya siapapun juga yang bisa mengakses internet ya memungkinkan untuk menjadi konsumen kita gitu jadi itu mungkin yang akan kita sebarkannya informasi terutama ke OPD-OPD kemudian juga pelaku-pelaku industri di UMKM UMKM di Jawa Barat memang tapi ya sebetulnya sih karena ini lewat internet berarti kan semua yang bisa akses internet bisa mengetahui informasi itu dan akan dimulai ya untuk tanggal 22 ini informasi akan segera kita sebarkan gitu mungkin itu Bu Ino ya bangga hati Tuhuni Bu Yanti ya buat para peserta mungkin sudah cukup jelas ya jadi kita juga berupaya mempromosikan seluas-luasnya supaya banyak pembeli yang pasti supaya membagi juga semua UMKM yang ada di Jawa Barat nah tadi ada beberapa pertanyaan beberapa kali bisa saya sampaikan juga bahwa peserta itu tidak dibatasi ya tetapi syarat utama adalah satu mendapat rekomendasi dari Dharma Wanita di OPD maksudnya di perangkat daerah atau kota kabupaten itu yang pertama nah kalaupun ada apa peserta yang dari umum yang tidak ada kaitannya dengan Dharma Wanita itu boleh-boleh saja nanti akan disleksi langsung oleh bagian pendapatan karena apa kami juga menghindari apa toko-toko yang bodong gitu ya kami gak mau nantinya akan ada komplain gitu karena kan ini platformnya platform Dharma Wanita Provinsi Jabar gitu jadi yang keluar di luar apa orang akan melihatnya ini punya DWP Cross Jabar gitu jadi inginnya semua peserta ini baik gitu ya bisa melayani pembeli dengan baik gitu dan lain sebagainya jadi kenapa kami kita tidak dibatasi karena semakin banyak isi artinya semakin banyak menjual tentu pembeli akan semakin senang gitu ya Bu Siska ketika buka buka aplikasinya wah banyak nih tokonya gitu kan kita juga pasti pilihannya ya Bu jadi pilihannya juga jadi lebih banyak bervariatif dan lain sebagainya tetapi ya tetap kita mengutamakan bahwa kita menghindari sangat menghindari toko-toko yang mohon maaf barangkali ada yang kurang bertanggung jawab atau kurang lebih seperti itu gitu ya jadi mohon maaf kepada peserta kalau kita sedikit rewel ya untuk memilih gitu ya jadi karena pertimbangan tadi gitu karena kita juga akan membuka 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 untuk se-Indonesia jadi jangan sampai kita ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin itu sementara dari panitia barangkali dari ibu-ibu koordinator pendakaran ada ibu kita sudah ada atau ibu ibu Diana barangkali ada yang mau ditambahkan ibu Diana bangga dari ibu Siska masih ada yang mau ditambahkan lagi ibu Siska silahkan tidak ibu dari saya cukup jadi paling nanti ke depannya follow upnya adalah kami tinggal mendapatkan informasi soal daftar nama toko dan juga kalau produk mungkin bisa diserahkan kepada seller masing-masing ya ibu ya tinggal daftar nama toko untuk bisa kami berikan link akses tadi username dan password itu aja mungkin ibu ya kepada seluruh peserta zoom hari ini bentar saya lihat dulu di chat barangkali ada lagi ini ada yang bertanya lagi adakah pembatasan produk dari setiap toko maksimalnya berapa produk mungkin itu bangga ibu Siska kaitan dengan sistem takutnya berbeda baik ibu haturnuhun jadi kalau di sistem tidak ada pembatasan produk dari setiap toko jadi itu bisa sebanyak-banyaknya sama seperti tadi foto produk juga bisa banyak jenis produk juga bisa banyak jadi mungkin ratusan juga gak masalah simpul sebetulnya gitu ya ratusan lebih lebih boleh ya ada lagi satu ini ibu Siska kalau ada masalah dengan update pengisian bisa konsultasi kemana mungkin langsung bisa ke ibu Siska atau pak Arief betul jadi bisa langsung chat WA juga boleh cuma kalau nelfon mungkin saya agak sulit mengangkat tapi kalau WA insyaallah di respon gitu ya ibu karena saya juga masih perfect enggak ibu-ibu bisa dicatat nanti ya nomor pak Arief dengar ibu Siska lalu ini ini sudah tadi saya jawab sudah saya jelaskan apakah satu kota bisa diikuti lebih dari satu toko silahkan jadi tidak ada pembatasan untuk kota kabupaten maupun perangkat daerah di tingkat provinsi kalau mau ada lima sepuluh toko manggak selama itu terjamin ya artinya terjamin produknya baik dan pelayanannya juga baik pemiliknya jelas jadi itu kami membuka seledar-lebar ya mungkin ibu Diana apa sudah ada ya mungkin ibu Diana sedang ada yang dikerjakan ya barangkali sekali lagi saya mohon kepada panitia yang lain apa masih ada yang mau disampaikan kelihatannya semua sudah cukup untuk hari ini ibu siska ya pak arif jadi saya akan sampaikan kembali bahwa kami akan membuka jadi untuk bazar ini akan start tanggal 22 desember nanti nanti informasinya bisa bisa langsung mendapatkan ke ibu pipit dengan pak nova tadi nomernya mungkin tadi sudah di share sudah dicatat kalau memang kesulitan nanti bisa menghubungi ke bagian panitia ke dharma wanita provinsi jabat jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu siska kepada pak arif yang sudah membuat satu aplikasi yang aplikatif mudah diterima mudah-mudahan apa bisa kedepannya ini bisa terus berkembang bu karena kami sesuai harapan ibu ketua darmonita provinsi jawa barat ibu dina rosmini menginginkan bahwa program ini terus bukan hanya untuk dua minggu pertama ini tetapi terus berkembang bentunya nanti dengan kita evaluasi dan lain sebagainya mana yang perlu mana yang tidak perlu jadi mudah-mudahan semakin ke depan semakin baik dan WMKM di Jawa Barat akan terus maju dikenal di seluruh Indonesia mungkin nanti kemanca negara amin kepada seluruh nah Budiana udah ada mudah Budiana barangkali ada yang mau disampaikan lagi silahkan ya alhamdulillah irabila alamin tutorial pada hari ini sudah dilaksanakan dengan baik terima kasih waktu luangnya untuk Mbak Siska yang padahal harus rapat tapi demi DWP akhirnya tertahan di sini dengan Mas Arief Haturnuhun mungkin satu hal yang harus jadi catatan punten untuk pengurus yang dari kota kabupaten DWP bisa membantu kami juga dari OPD bisa membantu kami panitia untuk memberikan rekomendasi manakala nanti ada peserta dari masing-masing DWP seperti tadi disampaikan oleh Bu Inong untuk umum mungkin nanti bagian dari panitia yang harus bisa menyeleksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa diterima dengan baik itu saja mungkin Bu Inong saya atas nama panitia mengaturkan terima kasih kepada Mbak Siska juga Mas Arief dan juga seluruh peserta pada sore hari ini Haturnuhun enggak Haturnuhun Ibu Diana sekali lagi Alhamdulillah acara hari ini sudah selesai mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bagar online Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Berat akan berjalan lancar amin amin terima kasih kepada seluruh peserta ibu-ibu dari OPD Kota Kalubatan juga para peserta umum sampai berjumpa di tanggal 22 Desember dan nanti akan kami informasikan teknisnya seperti apa eh satu lagi Bu Inong ada yang lupa enggak Alhamdulillah hari ini peserta sudah terdapat hampir 43 Alhamdulillah gitu Alhamdulillah dalam perjalanan menuju tanggal 22 bisa ditambah terus ya Bu Siska iya semakin meriah tokonya gitu maksudnya udah lumayan banyak yang japri ke saya Mangga yang udah japri-japri ke saya silahkan japri langsung ke Tanit ya DWP nomornya berarti nomor yang mana Bu Panoval dan Ibu Pipit ya boleh di-share aja nomor Panoval dengan Ibu Pipit betul nanti itu saja nanti bisa langsung menghubungi ya terima kasih sekali lagi kepada semua Alhamdulillah sampai berjumpa tanggal 22 Desember Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Luar biasa DWP Mati ini gimana ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum